jadi limono ganti dia itu ini limono bubut separuh itu kan tuh wobol banget limono bubut separuh ya ini kenapa tipis lagi ada beda lagi karena balancernya di motor lain ya untuk motor lain buku-buku kuat apa kabarnya oh otw lombok rasa di kondisi ini masih gede wala ya ini teko permasalahannya apa permasalahannya teko klaten dari klaten sampai caruban sana itu terjadi motornya itu nggak bisa jalan ya jadi koplingnya itu berfungsi terus ya tadi tidak sempat memvideokan ya G1 Siki W7 po laut li laut 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 tesore laut lah nah Oke selamat sore ya sudah mau tutup dan di sini limono akan memvideokan yaitu tentang motor di depan kita ini yaitu GL100 ya motor ini ini limono sebutkan di video sebelumnya yaitu motor ini bolak-balik turun mesin ada lebih dari 12 kali sampai dia itu jadi seperti ini Oke dan disini ya di bagian sini yang pertama yaitu suaranya itu ada glek-gleknya itu di bagian gigi oskopling nya ya karena gigi oskopling limono ganti dia itu mau halus Hai nah oke biasa hahaha terus lebih diunding nah deh ya ah buka buka Kak oh oke dan sekarang kita lanjutkan di bagian motor ini ini awalnya itu diselah juga susah banget ya di sini limono akan menjelaskan yang punya ya mas buat yang punya apabila jeningan ingin bertanya le ini kan awalnya hoskopling tidak apa-apa nah oke cetak pembongkaran saat pembongkaran di video ini bisa cek aja di sini terjadi sepi magnetnya ambrol nah sepi magnet ambrol itu disebabkan apa kalau menurut limono pribadi dari hal kecil kalkulasi kemarin ya saat membongkari dia itu pengukuran pengapian kurang tepat itu kalau menurut dari kondisi dasar motor ini errornya kenapa nah itu mengakibatkan di bagian sana di bagian oskopling itu atau as kruknya itu terjadi muncit nah asnya itu terjadi munting ya nah oke karena kanan dan kiri berlawanan nah oke dan sekarang limono lanjutkan kembali motor ini hanya di setting pengapiannya saja mas motor ini bisa halus banget tetapi untuk tenaganya limono tidak mau menyebutkan ya limono tidak jamin tetapi untuk halus banget bisa nah disini karena mintanya kemarin itu tenaganya mau ngisi terus jadi limono mengupgrade memilih jadi suaranya ada kasar gelik-geliknya tetapi kalau itu diganti hoskopling sembuh ya karena sudah limono coba kemarin dari penggantian hoskopling ya jadi seperti itu dan sekarang di sini untuk keluaran oli ini dia itu sudah mau tidak keluar lagi ya kemarin kan sampai muncrat-muncrat ya dan sekarang kita coba nyalakan dari bagian mesin ya kita coba nyalakan karena kemarin itu diselah juga alot banget jadi nah ini karburatornya juga kelihatan dia itu di bagian sini ada ngasep-ngasepnya nah oke ini ini bisa jadi terjadi dia itu mau loter atau gimana ya sekarang kita coba saja akan coba mengingkoli nah sekarang kita coba starter dulu nah oke karena awalnya ini berat sekali nyelah ya seh tak coba selah seh oke dan disini diselah sudah sangat gampang nah ini yang perlu lemono tunjukkan ya disini bisa kita dengarkan suaranya oke suaranya itu ada jeglok-jegloknya itu dikarenakan dari gigi hoskoplingnya mas nah ini karena kemarin sudah lemono ganti dari hoskopling yang halus itu dia itu mau halus ya jadi diri dari giginya hoskopling itu sepelengnya itu terlalu banyak ya video ini saat perakitannya pun lemono ada yang tak videokan ada yang gak tak videokan karena mesin ini bolak-balik bongkar mesin ada 12 kali lebih ya jadi seperti itu ya itu yang bisa lemono videokan untuk motor ini ya karena penyakitnya susah dicari yaitu krengkes ini bengkok krengkes tengahnya itu terjadi dia itu mulet bahasa jawanya ya terjadi antara kanan dan kiri itu tidak senter ketika dipleke seperti ini dan dibawah dibawah bodinya ini terjadi yaitu dia itu mempes nah mengakibatkan gerakan gerakan pelakar dalam mesin ini dia itu tidak mau lancar ya tetapi ketika lemono rakit di bodi mesin bawah di rakit mesin bodi bawah itu terjadi baik-baik saja karena dibawah depan ini belum kita lakukan baut kencang dan sana juga kencang banyak yang rangkaian dibawah itu rangkaian di bagian bawah itu nah jadi seperti itu ya hanya itu yang bisa lemono videokan untuk video kali ini ya kalau ingin dibahas ke di bagian yaitu kenapa oli muntrat lewat si sambungan ini ya sambungan mesin lubang angin ini loh nah apabila ingin dibahas ke disitu isi di kolom komentar dan ingin bertanya apalagi tentang motor-motor ini ya karena lemono selalu menyebutkan bahwa motor penyakitnya sama penyebabnya belum tentu sama ya jadi motornya wish finish mas sudah bisa diambil ya sudah bisa diambil ini tinggal ganti cdi saja ya tinggal pakai cdi ori ya itu lowe enak meneh ya lebih enak lagi ya ini sudah dites anak-anak itu dua malam tiga malam itu sudah kesaman enggak ada kendala mesin jadi seperti itu ya dan disini melemono minta maaf ini sudah lemono sebutkan disebut saat pembungkaran bahwa cet-cet ini lemono tidak jamin dia itu utuh ya karena pasti akan ada baretan baretan ya jadi seperti itu kemas apabila ingin bertanya itu bisa saya tanyakan di kolom komentar apa yang ingin dibahaskan dari motor-motor ini ya ini stansionnya sudah langgeng ya hadiah itu sudah stabil awalnya itu tidak mau stansioner karena klaker-klaker ngancing ya pokoknya susah banget dicari penyakitnya ya jadi itu yang bisa lemono videokan untuk video kali ini ingat penyakit sama penyebabnya belum tentu sama oke ini jadi buat pelajaran buat lemono juga ya dan lemono sudah banyak sekali mengulas dan mengulas bahwa apapun yang diukur sama itu belum tentu hasilnya sama seperti motorin ini boleh ya jadi dia itu penyakitnya belum tentu itu contoh ya kita ukur dari semuanya ini ya dari pop segala macam kita ukur sama tetapi hasilnya pasti berbeda jadi seperti itu ya dan buat yang punya maaf ya garapan ini terlalu lama banget ya lemono minta maaf sebelumnya karena motorin dengan uangil banget tipe penyakitnya anak-anak aja sampai gedek-gedek ya tak tuh suruh turun ke lagi naiki turun ke lagi kenapa karena ketika dia itu disrakit di bodi bawah dia tidak ada masalah tapi ketika dinaiki di mesinnya ini terjadi masalah karena tergencetnya bau bodi oke nah ini masih stansioner seperti biasa motor standar pada umumnya cuman ada suara glek-gleknya di sini ya ini disebabkan karena gigi oiskoplingnya oke ya segitu aja lihat terima kasih salam gubratoli dari lemono si maka angkat tarif pakai ini zainan zainan mas jenisnya keborosan itu lho ini jarumnya sendiri jarumnya sendiri jarumnya sendiri berarti sepuyur aduh stansionernya gelap sepuyur itu cuman sepuyur yang apa ini? angin jeng-jeng tahu itu apa? tengah-tengah jarum apa seperti ini? sepuyur bensin? mencet mencet karena tidak gelap rongselnya bolongan itu apa seperti ini? yang bolongan itu ada jarumnya itu rongselnya itu? nah, rongselnya itu gantikan bolongannya sehingga kamu bisa timbakan itu laut, laut, laut eh? kalau saya tidak tahu kalau saya tidak tahu kalau saya tidak tahu oke, ada yang kelupaan ya? mungkin teman-teman di sini akan bertanya juga isiannya opoto dari motor ini isiannya adalah di pistonnya itu lemono bikin dia itu operses 200 ya karena mengikutkan dari coltranawale ya jadi lemono menjadikan naikkan operses 200 kemudian balen ulang dan kalau stroknya itu bawa aneh mas ya stroknya ini masih bawa aneh ini dulu ya ini stroknya berapa ya? lemono juga menghitung ya ya mungkin 68 lebih kalau 68 tapi tidak tahu lah 68 mungkin ya atau strok tigre lemono tidak tahu tanya saja ya ataupun bisa tanyakan di kolom komentar apabila yang punya ini juga bisa isi di kolom komentar ya kisah stroknya piro limono juga tidak menghitung dan lemono romba juga di bagian magnit magnit ini limono pertebal dari balannya ya sebentar nah awalnya itu magnitnya ini ya awalnya ini eh kleru ini nah ini ya awalnya nih otak ini dia itu tidak ada balannya di belakang hanya kecil ini dan dia itu kenapa limono ganti yang pertama di lemono membutuhkan dari bebannya ini nah jadi lemono ganti dia itu ini lemono bubut separoh itu kan tuh wobel banget tuh lemono bubut separoh ya ini kenapa tipis lagi ada beda lagi karena balancernya di motor lain ya untuk motor lain nah jadi yang ini yang keduanya permasalahannya adalah di bagian sini terjadi aus banget nah di bagian magnit ini terjadi aus banget sehingga apabila terdipasang itu di selah itu gini leh ya opo ya oling oling banget ya oling karena asnya ini terjadi dia itu tidak center lubangnya ini tidak center jadi seperti itu yang bisa lemono jawab untuk kali ini ya jadi lemono menambah beban dari balanya ini ini kan tipis nih masih tipis berapa mili ini karena untuk motor lain kalau yang ini ini tebel dia itu lebih tebel jadi aslinya itu lemono bubut separoh ya di bagian ini karena lemono tetap menyesuaikan dari kondisi motor ini ya oke ya segitu aja itu yang bisa lemono sampaikan dan apabila lemono ada kesalahan lemono minta maaf dan jujur lemono mendapatkan hikmah yang sangat banyak sekali dari permasalahan permasalahan motor ini di khusus depan ini ya oke ya segitu aja dan itu gimana lemono minta maaf ya buat yang punya ini karena terlalu lama karena ini bulat balik burun mesin oke ya segitu aja terima kasih salam gudatali dari lemono ya